Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di pasar tradisional Martapura di Kabupaten Banjar, Rabu kemarin, terpantau mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Diperkirakan harganya akan kembali naik, mengingat stok telur mengalami penurunan. Harga telur di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu kemarin, terpantau mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, hal ini sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir, dan diperkirakan di akhir tahun akan kembali mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang Ismail mengatakan sebelum mencapai angka Rp30.000, harga telur ayam sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogramnya. Diduga tingginya harga telur ini akibat harga pakan ayam mengalami kenaikan, sehingga para peternak terpaksa menaikkan harga jual telur. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp28.000 ya, Rp28.000 ya, Rp2.000 naiknya. Andai akhir tahun ini ada ini lagi lah, ada telahnya, hentak naik lagi kan? Ya, Pak. Yang biasanya, laki tahun baru ini naik, kan? Naik terus mengatakan? Ya, seberapa tahunnya itu rencet. Kalau stoknya kaya, Pak? Karena tadi ada yang taruhnya, usung nih. Kalau pembelian normal aja, tapi kita namanya barang konstruktif, memang diperlukan orang, tapi ya tadi metode jarulut tadi harus, kita harus menekan dari harga hit tersebut dengan cara pasar kita ada ke pasar murah lah, lagi senergi dengan pemerintah. Para pedagang di pasar ini khawatir harga telur akan kembali mengalami kenaikan, mengingat stok ketersediaan telur saat ini berkurang. Dari Kabupaten Banjar, Sayeri Ainus melaporkan.